Mbak Monika dalam sidang dakwaan kemarin yang juga menjadi sorotan publik adalah bagaimana respon dari Putri Chandrawati ketika kemudian ditanya hakim apakah mengerti dengan dakwaan dan dijawab kemudian tidak mengerti, tidak paham. Bagaimana analisa Anda? Ya, tidak terlihat ada gerakan atau ekspresi wajah yang menunjukkan bahwa beliau ini tidak mengerti. Karena ketika seseorang tidak mengerti maka terjadi perubahan, ada otot-otot di wajah, ada kognitif loading, berusaha untuk berpikir keras sehingga tidak mengerti. Nah, statement dari beliau ini sampai dengan diulang dua kali tanpa ekspresi, sepertinya memang sesuatu yang sudah dipersiapkan sejak awal, sampai dua kali. Dan ketika mengatakan tidak mengerti, tidak ada ekspresi yang secara spontan keluar. Jadi, saya boleh mengatakan bahwa seperti di re-engineering ekspresinya.